Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jogja Gurun Bersama saya Liv Kali ini kita akan mereview lagi ya teman-teman Stefania Nova itu seperti apa sih Dan ini nanti aku akan mereview Pertumbuhan kira-kira 2 minggu Dalam waktu 2 minggu 1 bulan dan 1 bulan Setengah atau 2 bulan Nanti kita akan lihat Yang udah muncul tunas Yang udah mendingan, udah kebentuk daunnya Dan udah agak besar daunnya Nanti kita lihat seperti apa Karena kalau kita impor itu Itu tuh cuma bonggolan Belum berakar dan belum berdaun Jadi kita lihat perkembangannya Dalam jangka waktu yang tadi aku sebutin Oke sebelum kita lihat Secara detail kita intro terlebih dahulu Halo kalian pecinta tanaman Kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebon Yang pro dan kulitas terbaik Silahkan klik link di deskripsi di bawah ini Nah ini di depan teman-teman ini Ada 6 peaches ya Stefania Nova Dan ini tuh ada yang datang baru 2 minggu yang lalu Ada yang 1 bulan Ada yang 1,5 bulan atau 2 bulan Nah ini kita lihat perkembangannya Yang baru datang ya Yang baru datang tuh kayak gini teman-teman Jadi pertumbuhannya itu belum tentu ya Dalam waktu seminggu 2 minggu atau 1 bulan itu bisa bareng Ini termasuk yang baru Ini baru datang itu 2 minggu yang lalu Dan udah tumbuh Nah seperti ini Dan ini udah 1 bulan Dan pertumbuhannya sama teman-teman Calonnya ya Calon daunnya nih Ini tuh bekas bunga Tumbuh bunga Bunga disini dan ini mau daunnya disini Jadi pertumbuhan Nova itu Kalau teman-teman baru pelihara Baru pertama kali nanam Stefania Jenis Stefania Entah itu Stefania Nova Erecta atau Yang populer itu satunya Subirosa Hampir sama teman-teman Jadi misalnya ini datang 1 bulan Ini datang 2 minggu lalu Bisa cepat Bisa lama Seperti ini contohnya Oke 1 bulan ya Ini baru 2 mingguan lah ya Kurang lebih Dan ini juga udah 1 bulan Ini 1 Ini udah 3 nih tunasnya Ini udah keliatan banget Tuh Udah cakep ya Udah muncul calon tunas Sama udah muncul Daunnya itu Udah keliatan cakep ya Dan ini tuh Sekitar 1 bulan Kalau gak salah nih Yang ini Ini sama yang ini Tapi ini udah mending nih Udah keliatan banget nih Jadi untuk pelihara Stefania ya Aku kasih tips juga ya Gimana biar Cepat Berakar dan berdaun Itu teman-teman Diusahakan medianya Selalu lembab ya Lembabnya itu bukan becek ya Tapi Benar-benar lembab Ini aku media Pake media yang Normal pada umumnya Sama seperti kaktus Cuma aku tambahin Pet Petmos Teman-teman Tambahin itu aja Biar lembabnya Lebih lama Dan stabil Nah ini Satu bulanan nih Tuh Udah keliatan bagus nih Itu daunnya cakep Cakep ya Nih Besarnya seperti ini teman-teman Dan bisa lebih besar lagi ya Ini masih medium daunnya Jangan sampai medianya tuh kering teman-teman Kalau lagi proses pengakaran Kalau lagi proses pengakaran Misalnya teman-teman beli yang belum berdaun ya Atau belum ada Tuna sama sekali Baru dateng Baru dateng Itu tuh Masih Bongkahan tuh Bonggol Itu tuh Seperti Hampir mirip seperti gimna waktu Ngakarin sih Jadi medianya benar-benar lembab Dan ini dikubur 50% ya teman-teman Dikubur 50% Dari total Tanamannya Sebulat segini Kita tanam 50% Segini teman-teman Dan ini bukan tanaman Afrika atau gurun Ini spesies dari Thailand ya Codeknya Dari Thailand Jadi bukan Afrika Yang kita tahu ya Jadi Dia itu memang Suka Media yang Lumayan lembab ya Sedikit lembab Gak suka yang media Terlalu kering itu Gak suka dia Jadi ini Ditaruh di Semi indoor Bagus juga Bisa ini teman-teman Kalau teman-teman Cari tanaman yang unik Buat di semi indoor Ini bisa Nih Jadi deket jendela itu Ini udah bagus banget nih Bisa tumbuh dengan Baik Jadi gak butuh Cahaya yang Full Yang panas banget Nggak Nanti Teman-teman yang Mungkin Kalau di cafe Ini Pas ini ya Teman-teman ya Di cafe yang ada cahayanya Ini cocok banget Ini juga cocok Jadi Selain dipakai Untuk pribadi Untuk Hiasan Ya dekorasi Hiasan Itu Di cafe Bagus banget Karena bisa Semi indoor Ya kan Tinggal ganti pot yang lebih besar Dan Pake pot keramik Pake pot keramik Itu udah Mantep banget Pasti nanti teman-teman Banyak yang tanya tuh Teman kalian banyak yang tanya Kalau teman-teman punya cafe Atau toko Itu pasti juga Penasaran dengan Itu tuh tanaman apa Gitu Kalau erecta kan mirip Kentang ya Ya kan Itu Kok ini kentang Tapi kok gini Nah kalau ini Ini tuh Beda lagi Karena ini Besarnya ya Teman-teman Ini tuh Ada Apa namanya Kulit yang retak-retak Seperti ini ya Jadi Level Keunikannya tuh Cake banget Sama suberosa itu Itu Ajib tuh Suberosa tuh Kayak cangkang kura-kura dia Nah ini yang udah Satu setengah bulan Atau dua bulan Kalau gak salah Nih Nah nanti kayak gini teman-teman Ini Tuh Sakupan Tuh Jadi kita bisa menikmati Sebetulnya Kalau pakai pot Pot keramik yang cantik Seperti ini ya Kita bisa menikmati Tanaman ini Itu tuh Dengan Tiga Tiga tipe Pertama daunnya cantik Kalau teman-teman lihat Itu daunnya sangat Cake banget Cantik Ini teman-teman bisa lihat Ya cantik banget Ini serat-seratnya Bukan serat Bukan serat Apa namanya Bukan serat batang Ini serat daunnya Tuh Mirip erektak Erektak kan bulat ya Erektak juga Itu cakep banget tuh daunnya Ini juga bisa dinikmati daunnya Terus Kita bisa menikmati Dari Dari Caudeknya Ini Dan Pot Ya kan Ini Pot itu Memberi efek Bisa teman-teman cari ya Efek Elegan Bisa Unik Bisa Natural Kayak alam-alam gitu Bisa juga Nanti Besok kalau ada Bukan kalau ada sih Emang ada Besok dua minggu lagi ya Mau kedatangan lagi ya Stefania ini Nova Nanti aku kasih contoh Di pot yang Kelihatan natural banget Nanti potnya coklat Bagus banget Nanti teman-teman bisa Bisa Dapat referensi ya Yang cakep Jadi Tanaman Seperti ini Caudek seperti ini tuh Dipadukan dengan beberapa Ornamen itu Cakep banget Ada yang dengan lumut Teman-teman kasih sini lumut Nah ini enaknya teman-teman Kalau Caudek Afrika itu kan Gak mungkin ya dikasih lumut ya Ini bisa Ornamen ini tuh bisa Toppingnya tuh Lumut tuh cakep banget bisa Lumut Kasih lumut bisa banget Kasih pumis Full pumis bisa Batuan bisa Nanti pakai pot yang pipih Bulet itu Kasih ornamen-ornamen lainnya Itu cakep banget Jadi buat dekor itu Enak banget ya kan Apalagi Dikasih di dalam kamar ya Tapi tetap Ingat teman-teman Halus ada cahaya ya Karena apa? Karena Biar melakukan Fotosintesis tanamannya Gitu Biar tetap cantik Dan bagus Seperti itu Atau teman-teman Misalnya punya 4 tanaman ya 4 tanaman itu 4 taruh luar Misalnya Indoor tanaman yang ini Misalnya ini teman-teman ya Ini Indoor set Sudah 2 hari ganti Ini kasih di luar Masukkan yang dalam Gini Itu lebih sehat sih Kalau benar-benar Di Minim Cahaya Dikasih lumut Itu cakep banget nih Tadi kembali lagi Untuk topping Bebatuan Bagus Bebatuan Aquascape Bagus banget Kasih lumut Cakep Jadi 3 ornaimen ini Kita bisa menikmati Keindahan kayak gini Emang lama sih ya Satu bulan Satu bulan setengah Dua bulan Baru bisa menikmati Seperti ini Jadi Memang harganya yang Belum berdaun Sama yang udah berdaun Itu beda ya teman-teman ya Kalau teman-teman Gak sabar Beli yang seperti ini langsung Kalau teman-teman sabar Dan Budgetnya Gak banyak Untuk Hobbit tanaman Teman-teman bisa Beli yang Ini Bertunas dikit lah Nih Harganya lebih murah juga Atau yang Masih bongkahan Seperti itu Ini sebetulnya Bagusnya diganti pot sih Pot ini Ini pot 10 nih 10 cm Tapi aku iseng-iseng Biar Hemat tempat juga Teman-teman ya Biar hemat tempat Dan bisa Dinikmati Udah cukup ini Dinikmati tuh Lihat Teman-teman bisa lihat Pertumbuhannya Ini satu bulan Setengah Dua bulan Ini kurang lebih Satu bulan Ini ada yang Satu bulan sama Sama dua minggu Ada yang baru dua minggu Nih Dua minggu Jadi Pertumbuhan dua minggu Sama satu bulan Misalnya tanamannya tuh Baru datang sama Itu belum tentu Bareng ya Bisa Cepat Dan bisa lama Dan itu mudah Termasuk mudah Untuk Bertunas Walaupun Terbilang lama Ini tuh mudah ya Dan perawatannya itu Yang paling Enak Kalau teman-teman Beli caudek Takut Atau beli tanaman gurun Misalnya takut pusuk Takut Kena penyakit Yang aneh-aneh Mungkin ini bisa menjadi Alternatif kalian Yang suka tanaman unik Cuma mudah perawatannya Ini Udah cakep banget Nih Sekali lagi nih Tuh 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 Taruh Di dekat jendela Udah cakep banget Atau di teras Bisa ini Teras Dekat jendela Indoor dekat jendela Teras Aduh Cakep lah Dan perawatannya Poin yang Paling enak itu adalah Mudah perawatannya Ini aku pupuk Kalau yang belum berakar itu Nggak aku kasih kompos Nanti ini cuma Dekastar aja pupuknya Reporting kedua Baru aku kasih kompos teman-teman Karena dia udah berakar ya Kalau belum berakar Nggak aku kasih kompos teman-teman Itu biar aman juga ya Karena Kalau belum berakar Itu Dia lebih Walaupun ini Bisa menyerap ya Ini bisa menyerap Nutrisi Cuma kalau belum Berakar itu Kayaknya Kurang gitu Mungkin aku yang cupu Atau teman-teman yang udah Pelihara lama Bisa di Komentar di Kolom Di bawah ya Komentar di bawah Udah enak banget nih Siap Dipajang Tinggal menikmati aja Oke gitu aja Pembahasan kali ini Ini tuh cuma Pembahasan simple Dan ringan sih Sebetulnya Cuma aku pengen aja Ngeser Ada tanaman yang cantik loh Bisa ditanam dengan Rawatan yang mudah Dan Harganya Nggak Nggak Begitu Mahal ya Karena Kalau yang codek Afrika Ukuran segini tuh Udah lumayan teman-teman Yang ukuran segini Apalagi yang Udah punya Karakter kayak gini tuh Harganya udah cukup Lumayan Udah itu aja lah Aku nggak tau Ngomong apa lagi Karena memang Kadang tuh Kalau hobi Dan suka itu Nggak bisa Diomongnya dengan kata-kata ya Oke gitu aja Saya Alif dari Jogja Gurun Kalau ada yang Penasaran dengan Stefania lainnya Erectato Subirosa Di Komen di Kolom di bawah ya Nanti kita akan Review Seperti apa Tanamanya Karena Subirosa yang Indonesia sama yang Thailand itu Beda banget teman-teman Nanti kita lihat ya Seperti apa Oke Saya Alif dari Jogja Gurun Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.